Klub bola basket Tanah Toraja Laki Padada Warriors menghabiskan 10 juta rupiah untuk revitalisasi lapangan dalam rangka turnamen 3 on 3 South Sulawesi Series. Hal tersebut disampaikan Ketua Laki Padada Warriors, Melky Palabiran, pada Jumat 8 Desember 2023. Menurut Melky, Laki Padada Warriors Court merupakan lapangan milik dinas PUPR Tanah Toraja. Lapangan ini dikelola oleh Laki Padada Warriors sejak tahun 2017, usai dipindahkan dari Pasar Senima Kale yang kini menjadi taman kota. Melky mengharapkan pemerintah dapat membantu revitalisasi Laki Padada Warriors Court menjadi lebih baik. Laki Padada Warriors Court digunakan atlet bola basket Tanah Toraja berlatih tidak hanya dalam turnamen lokal, tapi sekaligus tingkat kota, provinsi hingga nasional. Gemah Galgani Alan Mola menjadi salah satu atlet asal Tanah Toraja yang pernah mewakili Sulawesi Selatan di Popnas A16 2023. Halo, selamat siang, salam olahraga. Perkenalkan, saya Giovanni Seislambe, dari Laki Padada Warriors. Kami sedang mengadakan event 3x3 di Tanah Toraja se-Sulawesi Selatan yang murni karena untuk membangkitkan basket di Tanah Toraja dan juga mendukung para wisata di Tanah Toraja. Oke, untuk tema yang diusung bisa mungkin sedikit diceritakan. Di event kali ini kami mengusung tema, ayo berwisata sambil berolahraga, berolahraga sambil berwisata. Apa yang ingin dicapai dari tema tersebut, tujuannya? Yang ingin kami capai yang utamanya sesuai dengan tema kami, ayo berwisata sambil berolahraga, berolahraga sambil berwisata. Yaitu untuk mendukung para wisata di Tanah Toraja dalam divisi basket. Jadi dalam divisi olahraga kami mendukung mengajak orang-orang dari Sulawesi Selatan untuk datang berolahraga di Tanah Toraja dan juga otomatis mereka akan mengeksplore Tanah Toraja dan juga mendukung para wisata di Tanah Toraja dan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Kalau boleh tahu peserta totalnya berapa dan klub berapa? Total peserta di event kami kali ini ada 40 peserta dari berbagai macam kabupaten. Kami mengadakan ada 3 divisi, Putri, KU 18 dan KU 15. Jadi ada 5 kabupaten kota yang ikut kali ini. Harapan yang ingin dicapai begitu dalam kegiatan ini dan basket kedepannya di Toraja? Harapan kami yang akan kami usungkan nanti setelah event ini selesai. Semoga kedepannya pemerintah Kabupaten Tanah Toraja semakin melirik lagi olahraga di Tanah Toraja khususnya basket. Dan kedepannya semoga dengan event yang kami adakan ini pemerintah Kabupaten Tanah Toraja juga diuntungkan melalui para wisata dan juga spending dari people, dari orang-orang yang datang ke Tanah Toraja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!